Intro Insab, Inspirasi Sabda Gereja Krisus Raja Parogi Bajiro Ibu bapak dan saudara-saudari terkasih Hari ini, hari Selasa 10 Agustus Saya Ramo Alif mengajak kita bersama-sama dalam Inspirasi Sabda Insab hari ini Selasa 10 Agustus kita bersama dengan gereja memperingati Santo Laurentius Dan kita akan merenungkan Injil Yohanes bab 12 ayat 24 sampai dengan 26 Dan satu ayat nanti akan kita jadikan sebagai bahan permenungan kita Kita hening sejenak Dalam nama para putra dan roh kudus, amin Tuhan, sertai dan dami kami dengan roh kudusmu dalam permenungan hari ini Semoga Sabda yang menggema dalam hati dan budi kami Menggerakkan dan menggetarkan hati kami untuk mengikutimu Mekrisus Tuhan dan pengantara kami Amin Injil Yohanes bab 12 ayat 24 sampai dengan 26 Dan ayat yang kita renungkan berbunyi demikian Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku Dan dimana aku berada, disitu pun pelayanku akan berada Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapak Ibu Bapak dan Saudara Saudari, hari ini Yesus berbicara soal semangat dan keutamaan Kristiani Yakni melayani Dan undangan yang jelas bagi kita hari ini, terlebih di masa pandemi Ini adalah ketika kita dikarunai kesehatan, kesejahteraan, damai dan sukacita Itu juga yang harus kita bagikan Kita memberi pelayanan, bukan hanya hal yang fisik Tetapi juga yang spiritual, yang batinia Men-support bagi mereka yang sedang terpapar karena virus corona ini Dan juga undangan bagi kita, apa yang disabdakan Yesus Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku Dan dimana aku berada, disitu pelayanku pun akan berada Hal ini menandakan bahwa melayani Yesus berarti juga punya semangat, disponibilitas Atau kesiap sediaan, dimana kita diutus dan dimana kita harus berada Mendorong, membantu mereka, sana saudara kita yang sedang berada dalam kesulitan Itu juga menjadi sarana bagi kita hari ini Untuk mendampingi dan menjadi murid-murid Tuhan Sebagaimana yang diupayakan oleh Santo Laurentius Kita juga, Parogi Baciro dengan tim pendamping umat yang isoman Menjadi salah satu cara bagi kami untuk mewartakan Sabda Tuhan Menjadi cara bagi kami hari ini untuk mewartakan sukacita Dan menjadi teman sejarahan, teman seperjalanan bagi mereka yang sedang berada dalam situasi yang tidak mudah Semoga segala aktivitas hidup kita hari ini Hal-hal kecil dan sederhana yang kita berikan kepada sana saudara kita Terlebih mereka yang sedang menjalani isolasi mandiri Semoga itu menjadi jalan bagi kita untuk belajar melayani Tuhan dan sesama Tuhan sertamu dan sertamu juga Semoga keluarga kita, segala hal yang kita upayakan hari ini Aktivitas dan hidup kita dalam nama kasih dan berkat Allah yang maha kuasa Bapak dan putra dan roh kudus Selamat beraktivitas Tuhan memberkati, jaga kesehatan Dan ingat pesan ibu Menjaga jarak, mencuci tangan dan menggunakan masker Berkat Allah Terima kasih telah menonton!